Cici Mei, kita kongsi bisnis kafe kan udah berjalan 9 bulan. Nah ini aku minta laporan keuangannya dong. Aduh kok awi, kita baru saja mulai, profit saja belum? Nah Cici Mei, di awal perjanjian kita, itu manademen harus rutin memberikan laporan keuangan setiap tanggal 20. Iya loh kok, kan masih banyak pekerjaan. Masa kok awi gak percaya sih? Bukan gak percaya. Nah Cici Mei kan bilang kafe kita tidak profit, belum profit. Tapi aku lihat kafe kita itu rame loh. Terus aku lihat Cici Mei itu setiap bulan bisa pergi jalan-jalan. Itu kan pakai uangku sendiri, bukan uang perusahaan. Makanya saya minta laporan keuangan, gitu loh, dia tidak salah paham. Kok awi, ini aku bilangin ya, kalau kongsi bisnis itu harus saling percaya. Cici Mei, ini sekali lagi aku bilang, itu di awal perjanjian, itu memang manademen punya kewajiban untuk memberikan laporan keuangan setiap bulan. Itu yang disetujui bersama, gitu loh. Aku boleh minta dong, kalau gak 9 bulan kita bisnis itu berjalan. Kalau gak percaya, kita gak perlu lanjutin aja bisnis ini. Nanti saham kawai yang 30% aku beli saja deh. Waduh.